. Media sosial Twitter, sedang ramai perdebatan tentang posisi sholat yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Chak Imin. Dalam foto yang viral di Twitter, Chak Imin bertindak sebagai imam, dan Anies Baswedan sebagai makmum. Namun yang menjadi sorotan netizen adalah posisi keduanya dalam berjamaah. Dalam foto tersebut, terlihat jamaah sholat hanya dilakukan oleh Chak Imin dan Anies Baswedan. Jika merujuk pada hadis, maka posisi Chak Imin dan Anies tersebut kurang tepat. Sebab, apabila imam dan makmum sama-sama laki-laki, dan makmum hanya satu orang, maka makmum harus berdiri di sebelah kanan sejajar dengan posisi imam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas R.A. Posisi sholat jamaah antara Anies dan Chak Imin ini jadi perbincangan. Akan tetapi, beberapa netizen memiliki pendapat yang lain. Banyak di antara mereka yang yakin apabila di belakang Anies Baswedan masih ada jamaah perempuan yang tidak tertangkap kamera dalam potret tersebut. Apalagi, tampak ada sajadah yang digelar tepat di belakang Anies Baswedan meski tidak terpotret sosoknya. Salah satu akun Twitter juga ada yang mengingatkan pengguna yang lain bahwa Chak Imin dan Anies adalah mantan anak pondok. Sehingga kemungkinan kecil mereka melakukan kesalahan dalam posisi sholat berjamaah. Terima kasih telah menonton!